Warga asli Bogor, terutama bagi generasi tahun 60-an, tentu sudah tidak asing dengan toko mega segar. Toko yang berada di kawasan Surya Kencana, kota Bogor, memang punya ceritanya tersendiri. Bahkan, orang-orang Bogor menyematkan sebutan sebagai toko legendaris. Usut punya usut, toko mega segar sudah ada sebelum negara ini merdeka, yaitu pada tahun 1942. Di masa penjajahan Jepang ketika itu, toko ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari atau sembako. Lalu, pada tahun 1960-an, sang pemilik toko Lim Wei Yin memutuskan beralih berjualan pakaian yang akhirnya bertahan hingga sekarang. Muansa zaman dulu alias jadul, langsung terasa saat Anda masuk ke toko. Pengunjung seperti dibawa kembali ke masa lampau. Bentuk bangunan toko sengaja dipertahankan dan tidak diubah oleh pemiliknya, yang saat ini dipegang oleh Wijaya Harlim atau biasa di Sapa Om Awi. Plafon tokonya masih berbentuk anyaman bambu yang dicat putih. Beberapa poster jadul hingga barang-barang klasik juga terpampang. Penataan barang dagangannya celana jeans dan jaket kulit pun masih menggunakan metode lama, yaitu dengan cara digantung. Sandal-sandal dan sepatu kulit zaman dahulu masih terjejer rapi di dalam etalase. Bahkan korek api gas hingga parfum merek jadul juga bisa ditemui. Bangunan toko mega segar yang terletak di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, masih mempertahankan bentuk aslinya. Toko mega segar berdiri sejak tahun 1942 dan terus eksis menjual pakaian hingga sekarang. Merk-merk ternama, antara lain Levis, Urangler, Lea, Adidas, dipajang di etalase toko. Bahkan, merek jadul seperti Amco dan RVT juga masih ditemukan-ditemukan di toko ini. Terima kasih telah menonton!